Ya, pembisah tidak hanya menyebabkan kemacetan dan sejumlah masalah sosial lainnya, operasional anggutan batubara juga sering menjadi pembicu kecelakaan lalu lintas. Dari catatan Polda Jambi, sepanjang 2022, kecelakaan yang melibatkan trup batubara mencapai 49 kasus. Di telantas, Polda Jambi merilis catatan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan batubara di Provinsi Jambi. Sepanjang tahun 2022, kecelakaan yang melibatkan trup batubara mencapai 49 kasus. Di lantas, Polda Jambi, Kombes, Polda Jambi mengatakan, dari jumlah kecelakaan tersebut, sedikitnya 30 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan. 12 orang mengalami luka berat dan 48 orang lainnya mengalami luka ringan. Dari 49 kasus kecelakaan yang melibatkan angkutan batubara tersebut, jumlah terbanyak terjadi di Kabupaten Batanghari dengan 23 kasus. Kemudian Kota Jambi, 9 kasus. Sarolagun, 7 kasus. Moro Jambi, 4 kasus. Tebo, 2 kasus. Tanja Barat, 2 kasus. Bungo dan Meragin, masing-masing 1 kasus kecelakaan. Rudiansa, Jambi TV